Seluruh KPPS dan Linmas di 19 kecamatan yang ada di Oku Selatan menjalani tes cepat yang digelar KPU Oku Selatan. Tak kurang dari 8.037 petugas yang dites cepat, yang digelar selama 5 hari, bertempat di sejumlah puskesmas. KPPS dan Linmas TPS merupakan penyelenggara pemilu yang langsung berhadapan dengan pemilih, sehingga harus dipastikan bebas dari COVID-19. KPU Oku Selatan menerangkan, jika dari tes cepat itu ditemukan petugas yang reaktif, maka petugas akan diganti. Tes cepat tersebut merupakan cara KPU Oku Selatan memastikan TPS yang akan didatangi pemilih dalam pilkada 9 Desember nanti sehat dan aman, agar warga tidak takut untuk memberikan hak suaranya. Jadi, kekhawatiran masyarakat untuk datang ke TPS akan kena yang namanya sembah terus corona ini, maka KPU dengan ini menjamin bahwa kita menyiapkan TPS yang sehat dan petugasnya pun kita jamin sehat dengan kita melaksanakan hati. Tes cepat didukung petugas medis di Oku Selatan untuk memastikan pilkada berjalan aman, lancar, dan sehat.